Halo Culprit, Pak C.B.N. Masih di Mea Kulpa Pengalaman Misa Streaming, Misa Online Yang pertama, saya minta para Culprit memberikan komentar tentang pengalaman Kalau ada Culprit yang ikut Misa Streaming ini Bagaimana dilakukan? Apakah sambil duduk seloncoran atau sambil mempraktekan posisi sikap-sikap tubuh Atau ya rasanya tidak cocoklah Misa Online ini sebagai satu pendapat Silahkan dibuat di kolom komentar, kita berbagi pandangan Atau ya sungguh ini Misa Batin, saya mencoba membatinkannya, siapa tahu Ya menumbuhkan kerinduan untuk menyambut komuni atau yang lain Saya minta para Culprit bersedia memberikan evaluasi komentar di kolom komentar Yang kedua, suka atau tidak suka Akhirnya gereja, gereja dalam hal ini secara partikular Keuskupan atau paroki Membuat kebijakan untuk mengadakan Misa Online Suka tidak suka Dan ini bisa kita ikuti, bisa juga tidak Tergantung pada kehendak bebas kita Tidak ada ikatan yang sangat kokoh untuk itu Yang ketiga, dalam moral, etika moral Dikatakan ada pilihan minus malum Artinya, pilihan yang terbaik Yang buruknya lebih sedikit Di antara pilihan-pilihan yang buruk Apa artinya? Ada tiga makanan, A, B, dan C Ketiga makanan ini sebenarnya membawa masalah Tapi kita harus makan Maka kita harus memilih satu di antara yang sudah ada ini Karena kita harus tetap makan Meskipun ada resikonya atau ada kurangnya Sama halnya dengan Misa Online ini Tidak pernah terpikirkan untuk membuat ini menjadi opsi Tetapi dengan adanya wabah coronavirus ini Apa opsinya? Opsi pertama, kita tetap Misa seperti biasa Tetapi korban coronavirus Kemungkinan besar akan semakin banyak Karena adanya gathering Adanya perkumpulan banyak orang Atau opsi kedua, sama sekali tidak ada Misa Bahkan juga Misa Online tidak ada Biarlah, tidak ada kegiatan rohani Dan opsi ketiga, ada namanya disebut dengan Misa Online Well, Misa Online akhirnya dipilih sebagai opsi Di antara opsi-opsi lain yang rasanya lebih merugikan Atau tidak memberikan keuntungan apapun Maka saya pikir ini adalah sebuah kebijakan Yang oleh gereja dianjurkan kepada kita Dan kita pun mencoba mengikutinya Dengan secara personal atau secara komunal juga Di dalam rumah mengikuti Misa Online itu Dengan beberapa catatan saya pikir Sebagai pandangan pribadi Yang pertama, pandangan pribadinya adalah Nanti selekas coronavirus ini selesai Harus dengan sadar kita katakan Misa Online bukanlah opsi sebagai Pengganti substitutif Apa namanya? Pengganti untuk Misa yang konvensional, yang biasa Oh, ternyata bisa Misa Online katanya Setelah wabah ini selesai Semua hidup sudah berjalan dengan normal Oh, saya memilih untuk Misa Online No, itu bukan opsi Tidak sejajar Oh, ada komuni batin Kalau begitu saya komuni batin saja di rumah Kalau toh bisa dan sama nilainya dengan komuni suci Nah, itu pandangan yang menurut saya keliru Bisa diklarifikasi kemudian ini Karena ekaristi sebagai sumber dan puncak perayaan iman Tidak dapat digeser oleh apapun Kecuali dalam hal ini Karena sangat situasional Dan alasannya sangat bisa diterima Masuk akal Nah, ini pemikiran saya tentang apa Misa streaming atau online Yang merupakan kebijakan yang paling baik Yang bisa dipilih oleh gereja Daripada tetap Misa seperti biasa Tetapi terjangkinnya seseorang Atau kan coronavirus semakin terbuka Atau sama sekali tidak ada kegiatan rohani Maka dibuat Misa Online Lalu, yang ketiga Yang pantas untuk kita bicarakan Orang banyak berkata Oh, Misa Online ini Kenapa? Di mana imanmu? Kenapa tidak berani berkumpul? Sikap penuh kasih Jauh lebih berharga Daripada kurban, bakaran, dan kurban sembelihan Kurban bakaran dan kurban sembelihan Adalah representasi dari ritual Ritus-ritus keagaman yang kita buat Kalau memang sungguh beriman Bukan salah satunya adalah Dengan ikut perayaan-perayaan iman Tetapi ada banyak ekspresi lain Yang bisa kita buat Kalau kita sungguh beriman Bagi orang yang sering berkata Eh, di mana imanmu Kalau sampai kamu tidak berani beribadat Karena coronavirus Kalau sungguh beriman Coba tunjukkan dengan Jadilah seorang volunteer Di tengah pasien coronavirus Sanggupkah? Dan itu adalah iman yang paling Apa? Yang sejati Karena iman tanpa berbuatan adalah mati Bagi orang-orang yang sering mempertanyakan Di mana imanmu Jangan dipertanyakan dalam konteks beribadat ritualistik ini Ambil bajumu Ambil uangmu Tabunganmu Habiskan itu Spend untuk Menjadi Donasi kepada para penderita Beli masker Bagikan di jalan raya Itulah menunjukkan imanmu Pada level yang lebih ekstrim Nah, ternyata kita tidak sanggup Untuk itu Apakah karena takut kehilangan uang Takut kehilangan waktu Atau takut kehilangan nyawa Nah, kalau begitu Gereja sudah dengan bijak Membuat keputusan Misa online Ada orang yang Itu pun harus dihargai juga Sebenarnya Ada orang yang dengan tegas mengatakan Eh, di mana iman gereja? Ah, kalau Hanya karena coronavirus ini Kita tidak bergereja Well, semoga saja iman seperti ini Berlaku bukan hanya dalam konteks ritualistik Bukan hanya dalam ruang ritual-ritual Tetapi Dalam hidup Yang nyata Harapan kita begitu Saya sendiri setuju dengan Ditiadakannya Misa konvensional ini Dengan alasan yang sangat wajar Pemerintah sudah mengajurkan Social distancing Jangan ada great gatherings Kumpulan-kumpulan orang Dalam jumlah yang besar Pemerintah Tentu dinasihati oleh para ekspert Yang sudah ahli di bidangnya Soal Sampai di batas di mana Kita bisa berkumpul Kontak apa yang bisa kita buat Seberapa perlu hand sanitizer Dan masker Pemerintah Memberikan anjuran yang terbaik Bagi warganya Dan dalam hal ini Pemerintah mengambil peranan yang sangat besar Lalu yang keempat Tentang misa online Komuni batin Yang ternyata Di Diberi ruang oleh gereja Kita bersyukur Dan kita ambil kesempatan ini Sejauh kita bisa Ya Saya pun Tidak Tidak terpikir Tentang bagaimana Kiranya Umat mengikuti ini Apakah misalnya Dengan tetap membuat Sikap liturgi Yang sesuai dengan Sebagaimana mestinya Kalau kita ikut perayaan Ekaristi Atau kita Ya Sambil makan snack Sambil mengemil Sambil berbicara-bicara Menonton itu Seperti Sebagaimana kita menonton Stand up comedy Atau menonton Sebuah renungan Nah Apakah kita ikut Komuni apa Misa online Dan komuni batin Itu tergantung juga Dalam Disposisi batin kita Saya ingin ikut ini Sebagai seorang penonton Dari luar Atau sungguh terlibat Dalam aktivitas rohani Tentu Sebagaimana kita katakan Tidak kita inginkan Situasi seperti ini Tetapi Ada opsi Untuk ikut Misa streaming Misa online Dengan Komuni spiritual Katanya Nah Tetap di Beri perhatian Bahwa Perjumpaan Adalah sesuatu Yang amat berharga Penting malah Dalam Konteks beriman kita Allah menjadi manusia Karena Apa Karena Nilai perjumpaan Itu amat tinggi Karena nilai Perjumpaan Itu amat tinggi Sehingga Yesus itu Bisa disentuh Jubahnya Bisa dilihat Perawakannya Bisa Didengar Suaranya Dan Dicatatkan Gerak-geriknya Dalam kitab suci Perjumpaan Adalah Sesuatu Yang sangat berarti Dalam tradisi Beriman kita Dan demikian Halnya Dalam perayaan Ekaristi Allah yang Mengosongkan Diri Menjadi Dalam diri Seorang hamba itu Yang menjadi manusia Yesus yang tinggal Di antara kita Toh Berjumpa Dengan kita Dalam rupa Roti dan Anggur Perjumpaan Itu amat berarti Dan Orang-orang Beriman yang Karena Anjuran Pemerintah Untuk Tidak bertemu Merasakan Kehilangan Karena tidak ikut Perjumpaan Saya memiliki Kontak Dengan beberapa Orang Sedih Juga Katanya Misalnya Dalam Kesedihan Juga Fatihkan Mengatakan Dalam Salah satu Portal berita Yang saya baca Bisa diluruskan Kemudian Bahwa Pasca Tidak akan Diikuti oleh Umat beriman Secara publik Seperti Biasa Mungkin Terbatas Tetapi Tidak Seperti Biasa Nah itu Membatalkan Perjumpaan Yang Bisa Saja Dialami Oleh Orang-orang Tertentu Nah Nanti Akan Ada Secara Streaming Online Apakah Itu Sama Nilainya Dengan Perjumpaan Yang Nyata Dalam Komuni Suci Dalam Perayaan Ekaristi Sebagai Gereja Nah Kita Tentu Mengharapkan Pertemuan Fisik Itu Tetapi Dengan Situasi Sekarang Ini Iman Kita Tidak Berubah Tidak Bergeser Iman Itu Tetap Bisa Dipegang Teguh Hukum Hukum Itu Bisa Dibercayai Bisa Didoakan Dan Bisa Dihidupi Sekalipun Terhalang Untuk Dirayakan Bersama Semoga Refleksi Kita Tentang Misa Online Misa Streaming Ini Membantu Kita Untuk Lebih Memaknai Betapa Berarti Gereja Yang Selalu Ingin Berjumpa Satu Sama Lain Gereja Itu Sendiri Allah Kita Umat Beriman Yang Bertemu Berkumpul Dan Menjadi Satu Tubuh Bahkan Bahkan Ketika Secara Fisik Kita Tidak Bisa Bertemu Toh Kita Bisa Bersatu Dalam Ajaran Dalam Rumah Yang Sama Paja Bine